musik 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 baik kawan kawan kali ini kita akan update tanaman dari tanaman hias gelombang cinta yang pada video sebelumnya adalah cara memperbanyak ataupun cara stack dari tanaman gelombang cinta ini dan sekarang akan kita update bagaimana perubahannya kita simak bersama-sama yang untuk dari karung satu ini ini saya taruh di tempat terduh berada di bawah pohon pisang perubahannya adalah tumbuhnya bakal bunga seperti ini yang akan menjadi daun sedangkan daun ataupun pembungkus ini ini makin lama makin membuka dan ia akan menjadi daun lagi nah setelah itu dari perbanyakan inilah tunas yang seperti saya tunjuk ini ini akan menjadi buka lagi akan membuka lagi menjadi daun baru nah akhirnya nanti semakin lama akan semakin mengembang pada bagian sini dan akan membantu seperti bulat mengelilingi dari karungnya nah kemudian yang pada karung kedua yang ini kita lihat perubahan yang lebih signifikan nah ini ya ini adalah bagian akar dan ini sudah keluar tunas daun baru nah itu adalah bagian akarnya yang kelihatan menonjol yang waktu kita nanam kemarin ini belum ada dikasih pupuk semenjak dari video sebelumnya sampai sekarang update ini belum dikasih pupuk kenapa? kita harus mengejar tumbuhnya tunas daun dulu ketika tunas daun ini sudah tumbuh barulah kita memberikan pupuk ya nah bagaimana kawan-kawan yang sudah mencoba ini tentunya apakah perubahan dari hasil dari tanaman seteknya bisa berhasil kalau tidak bisa ditanyakan di dalam kolom komentar dan cara dari pertama untuk perbanyaknya ada di pada deskripsi silahkan kawan-kawan buka videonya tentang cara memperbanyak tanaman gelembang cinta ini ya nah kemudian ada yang menanyakan bagaimana jika tidak ada akar yang ditanam nah ini contohnya tanpa akar waktu dengan cara kemarin ini hanya daun saja nah daunnya memang gak lambat layu akan tetapi belum ada nampak kelihatan munculnya yang tunas ataupun apa akar di pada media tanam ya nah kemudian ada satu lagi ini ya nah ini yang tanpa digunakan akar yang kita contohkan pada video sebelumnya nah malah daunnya mengerin kawan-kawan artinya bukan tidak dirawat tetap disiram nah inilah bentuknya jika tidak digunakan akar pada penanaman ataupun steknya ya kawan-kawan itulah update dari tanaman daun tanaman gelombang cinta silahkan dipraktekkan semoga bermanfaat dan akan kita update kembali ketika dia sudah berdaun banyak jangan lupa dibagikan dan silahkan dikomentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh